Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria Kali ini, Bu Urfa akan mengajak kalian untuk mengenal tempat ibadah umat Islam ataupun Muslim Apakah teman-teman tahu? Apa namanya? Ya, benar, namanya masjid atau musola Sebelumnya, kita membaca doa dulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Masjid adalah tempat ibadah untuk umat Islam Masjid digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan sholat jumat Masjid dilihat dari depan, terlihat kubah yang berada di atas atap masjid Oh iya teman-teman, sebelum masuk masjid, kita harus mengucap doa dulu Ayo kita mengucap doa masuk masjid bersama-sama Doa masuk masjid Bismillahirrohmanirrohim Allahummaftahli abu'wa barahmatik Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu Setelah masuk masjid, kita melihat tempat yang berbentuk setengah lingkaran Yang letaknya berada di dinding depan masjid Itu namanya adalah mihrob Mihrob adalah tempat imam untuk memimpin sholat berjamaah Di masjid juga ada mimbar teman-teman Mimbar adalah tempat imam untuk melaksanakan ceramah atau khutbah Terus ada tempat sholat Tempat sholat untuk jamaah laki-laki dan tempat sholat untuk jamaah perempuan Biasanya tempat sholat laki-laki berada di depan Dan untuk jamaah perempuan berada di belakang Di tengah-tengahnya ada sekatnya atau pembatas antara laki-laki dan perempuan Di masjid juga ada beduk loh teman-teman Siapa yang sudah pernah melihat beduk? Ya, beduk adalah alat musik yang dibunyikan untuk pemberitahuan tanda waktu sholat Ada tempat budujan juga dan ada kotak amal Kotak amal adalah tempat untuk memasukkan uang dan uangnya digunakan untuk sedekah Apakah teman-teman tahu apa bedanya masjid dan musola? Bagian-bagian ruangnya sama Masjid digunakan untuk melaksanakan sholat fardu lima waktu dan sholat jumat Sedangkan musola digunakan untuk sholat lima waktu Tetapi tidak digunakan untuk sholat jumat Hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian yang berada di dalam masjid Dan perbedaan masjid dan musola Oh iya teman-teman Jangan lupa Kalau kita mau keluar masjid Juga ada doanya loh Doa keluar masjid Bismillahirrohmanirrohim Allahummaftahli abwa bafaklik Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanmu Setelah melaksanakan kegiatan hari ini Jangan lupa membaca Hamdalah Alhamdulillahirrohim Alamin Segala puji bagi Allah Seru sekalian alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa